Saya sendiri tertarik dengan kisahnya seorang wanita yang soleha yang bernama Maryam binti Imron. Dulu, Maryam mempunyai ibu namanya Hana. Hana itu istrinya Imron. Imron punya adik namanya Zakaria. Zakaria ini nanti punya anak namanya Yahya. Ini semuanya keluarga Imron. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Imron. Ingat ya, dulu waktu ibunya Imron, maaf ibunya Maryam, itu berdoa kepada Allah ketika dalam mengandung, nanti pas anaknya lahir, anaknya akan mengabdi kepada Allah SWT. Ini nazartu lak. Nazartu aku bernazar. Laka kepada Allah. Maafi bakni apa-apa yang ada dalam perutku. Berarti Mar, Maryam. Dulu, Hana, istrinya Imron, itu berharap pengennya anak laki-laki. Karena waktu itu anak laki-laki bisa banyak memberikan manfaat. Tidak begitu bangga kalau punya anak perempuan. Tapi kata Allah, ini samaituha Maryam. Allah langsung yang kasih nama. Hai, Hana, kamu akan mengandung, melahirkan namanya Maryam. Aku yang kasih nama, kata Allah. Ternyata Allah punya rencana yang sangat baik. Terkadang kita pengennya laki-laki, eh dikasihnya perempuan. Intinya semuanya terbaik. Menurut Allah SWT. Jadi kalau kita kehidupan tidak sesuai keinginan, itu semuanya yang terbaik. Harus khusnuzon. Terhadap Allah SWT. Kemudian ayat berikutnya. Kemudian hamil, hamil tua, ingin melahirkan. Kemudian lahirlah perempuan. Ya Allah, saya pengennya laki-laki kenapa perempuan ya anaknya. Kata Hana, perempuan itu gak sama sama laki-laki. Saya pengennya laki-laki. Tapi kata Allah, perempuan bisa jadi lebih baik daripada kamu berharap punya anak laki-laki. Kemudian Allah memberikan nama, Hai, Hana, namanya Maryam saja ya. Jadi ketika Maryam lahir, Hana berkata kepada Allah, Ini pelajaran untuk ibu-ibu. Kalau anaknya sudah lahir, Katakan, Ya Allah, kira-kira anak ini jangan banyak digoda oleh setan dan juga keturunannya. Supaya jangan banyak digoda oleh setan. Harus berdoa ketikalah lahiran. Begitupun Hana, waktu melahirkan anak yang bernama Imran, Maryam. Maryam binti Imran. Kemudian Maryam itu pas keluar dari perut ibunya Hana, si setan itu berusaha pengen menyentuh. Kebanyak kita tersentuh sama setan. Akhirnya kita banyak kok kena godaan setan. Karena tersentuh sama setan. Tapi Maryam begitu setan mau nyentuh, itu malaikat menutup rapat-rapat. Gak bisa, gak bisa. Oh lu mau ngapain? Maryam ketat jaganya. Termasuk nanti anaknya. Isabin, Isabin Maryam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diterimalah nazarnya. Ya sudah. Kalau kamu, Maryam, Hana, memang punya anak yang soleha, akan mengabdi kepada masjid, maka anak itu harus taruh di masjid. Harus banyak ibadah, harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, dekatkanlah dirinya dengan yang namanya mikrob. Kemudian pengurus masjid senang sekali mendapatkan Maryam. Saya saja, saya saja yang mengurus Maryam. Kata pengurus masjid yang lain, Maryam hak saya, hak saya. Wah, rebutan ceritanya. Rebutan. Akhirnya waktu itu, ada istilah undian. Dulu Nabi Yunus pun pernah dapat undian. Ketika meninggalkan kaumnya di desa Ninawa, kemudian akan diundi, karena perahunya terlalu berat, beban, maka yang dapat undian harus turun ke dalam laut. Nabi Yunus dapat undian tiga kali berturut-turut. Satu Yunus, aduh Yunus gak enak nih disemblungin. Dua, keluar lagi namanya Yunus. Ketiga baru Yunus, baru akhirnya Nabi Yunus harus turun ke laut. Setelah itu dimakan oleh ikan. Begitupun, rebutan mengasuh Maryam. Waktu itu diundi, nama-nama pengurus masjid siapa aja. Misalkan Ahmad, Budi, Indra gitu kan. Dibikin undian. Begitu yang keluar, yang pertama Zakaria. Loh, kenapa ya? Oh Zakaria lagi, Zakaria lagi. Memang paling cocok ngurus Maryam itu Nabi Zakaria. Yang lain gak terima. Saya pengen yang lain, jangan Zakaria. Ya sudah, diundi lagi. Undi lagi, undi lagi, keluar pada akhirnya Zakaria lagi. Sampai ketiga, Nabi Zakaria. Lihat, Mariam sudah mulai dewasa. Mariam lagi sujud. Lagi ibadah di dalam mikrob. Itu datang makanan-makanan ketika musim dingin, ternyata buah musim panas ada di situ. Di mikrob. Setiap Zakaria masuk mikrob, setiap Zakaria masuk ke tempat Maryam beribadah, selalu ada makanan-makanan yang tidak masuk akal. Mariam ini musim panas, kenapa buah musim dingin ada di situ? Ini musim dingin, kenapa buah musim panas ada di situ? Ya, apa jawab Maryam? Kolaj ya Mariam. Kolaj. Oh, ini mah dari Allah. Memang makanan-makanan saya langsung dari langit. Jadi, Siti Maryam dapat makanan langsung dari langit. Nabi Zakaria kaget. Baru di ayat yang atasnya, sebelah kanan, Tahu begini, saya juga di mikrob. Berdoa. Karena Nabi Zakaria juga pengen punya anak. Udah lama gak punya anak. Ibu-ibu, siapa di sini yang pengen punya anak? Sabar ya, yang udah nikah, mungkin satu tahun, belum punya anak mungkin. Ada yang lima tahun Ustadz, saya nikah tapi belum punya anak. Sabar. Nabi Zakaria berdoa, sembilan puluh tahun pengen punya anak. Enggak dikabul-kabul. Berapa tahun? Sembilan puluh tahun. Nabi Zakaria bersabar di dalam berdoa kepada Allah SWT. Husnuzun kepada Allah. Tidak pernah suhuzun. Bahkan Nabi Ayyub dikisahkan, ketika sakit kulit selama 18 tahun, tidurnya di deket tong sampah, bau bersama ulet selama 18 tahun, tidak pernah suhuzun terhadap Allah SWT. Tidak pernah mengeluh. makanya ketabahan Nabi Ayyub perlu kita contohkan. Nah, begitu Nabi Zakaria aneh, apa iya ya, musim panas aja ada buah musim dingin, musim dingin aja ada buah musim panas, berarti, walaupun istri saya sudah tua di atas 90 tahun, kayaknya bisa deh punya anak. Karena tidak ada yang tidak masuk akal, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah SWT. Innaulloha ala kulli syai'in kodir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Akhirnya Nabi Zakaria berdoa di tempat yang sama, sebagaimana Maria mendapatkan makanan-makanan dari langit. Nabi Zakaria berdoa di situ. Hai Zakaria, sholat kamu belum selesai. Aku kasih anak yang bernama Yahya. Nah, ini nanti ada di kisah Nabi Zakaria kalau ini. Tapi kita bahas lebih tentang Maryam. Ada pelajaran di sini, kalau kita doanya pengen dikabul, jangan jauh-jauh dari masjid. Jangan jauh-jauh dari mikrob. Kalau bisa soft pertama. Itu untuk laki-laki. Kemudian setelah sholat, jangan langsung pulang. Zikir. Baca Al-Quran. Makanya ZBT menyarankan tetap berada di masjid, habis subuh sampai waktu Isroh, habis maghrib sampai waktu Isra. Jangan pulang dari masjid. Zikir, baca Quran, baca doa, sholawat, sholat tobat, semua dilakukan di situ. Jam-jam segitu. Kemudian, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, singkat cerita, singkat cerita, Siti Maryam sudah besar. Jadi ada empat wanita yang urutan empat besar, yang paling mulia di sisi Allah. Yang pertama, Maryam binti Imran. Nomor satu, wanita termulia. Kemudian yang kedua, Khadijah binti Khuailid, istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, Asiyah, istrinya Fir'aun. Yang keempat, Fatimah binti Muhammad SAW. Fatimah Zahro. Empat wanita ini diabadikan di dalam sebuah hadis. Suatu hari, Maryam, kita pindah ke surat Maryam ya. Surat Maryam, surat ayat ke-16. A'udzubillahiminasyaitonirrojim, Bismillahirrohmanirrohim. Wadkur fil kitabi Maryam, a'idin tabadac min ahliha, makanang syarqiyah. Ingatlah kisah Maryam, ingatlah otobiografi Maryam, ingatlah bagaimana kehidupan Maryam. Maryam orang yang solehah, Maryam walaupun sudah tunangan sama yang namanya Yusuf, Maryam tidak pernah bersentuhan tangan. Maryam sampai meninggal dunia, tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Wanita yang sangat suci, tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Sampai teman-teman kita yang beragama Nasroni, berlebihan, memberikan gelar kepada Maryam, istrinya Allah SWT.